Assalamualaikum Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Nama saya Aguh Senok Dan pada hari ini kami akan melaksanakan Kegiatan Projek Islam Terempat Yaitu dimana kami akan datang Ke Yayasan Panti Asuhan Dan disana kita akan presentasi Mengenai 3 hal yaitu adalah Tanggung jawab Isan Nyitagitas dan Amanah Saksikan videonya pada berikut ini Kalian mau buat kelompok sendiri atau kita yang pilih Atau terserah kalian aja Mau dikit sendiri aja Selamat pagi Selamat pagi Selamat pagi Selamat pagi Selamat pagi Selamat pagi oke jadi sama saya aku ini saya rekam dulu Ayo kita bisa Oke 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 Lama di bawahnya Gini Jadi kalau gitu Kalau gitu Kalau yang lain kita pergi makan Kalau yang lain Jadi jatanya kalau ini Kita bisa dengar kalian lain Oke Oke Kita pakai wawang jajah Oke Nama saya Oke Oke Ini Gini Ini 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 Nama saya Oke kita kan tadi kita kan tolong beli gas dan manis ke teman kita berdua yang tidak bersenang tapi uang jangan ingat uangnya pada itu uangnya ya amanah itu titipan amanah itu ketika kamu dikasih sesuatu tapi itu sebenarnya bukan banyak kamu contohnya kalau disini kamu dikasih uang uangnya itu untuk dibeli es yang manis tapi uangnya itu sebenarnya bukan punya kamu kamu harus jagain uang misalnya memang bukan punya kamu selanjutnya tanggung jawab jika kita didimidikasi sesuatu yang terlalu kita menjaganya ceritanya aku kasih kamu iya menjemitnya sehari terus bagi mesti kalian tahu ini kita akal jadi ini gue barang gitu ya semuanya abis itu kalian harus menjaga dia makin masih makan sekarang soalnya aku gak kasih membidikanya tapi dia harus menjaga tapi dia harus menjaga itu dengan naik karena kalian juga harus menjaga itu dengan naik ini jangan lalu oke gak berusaha aku kita akan harus Jadi, kalau banyak orang yang harus kita berjalan dengan baik-baik, kita harus berjalan dengan baik-baik saja. Kita harus berjalan dengan baik-baik saja. Kalian diberikan semua seorang tuang. Harusnya begitu dengan baik. Karena untuk orang-orang, orang-orang percaya bahwa kalian bisa berjalan dengan baik-baik saja. Jadi, mereka akan berjalan dengan baik. Kalau uang gajah, ini kalau uang gajah, ini kalau uang gajah, topol, 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 topol. Ada contoh nggak baik. Jangan, tidak baik. Jangan, tidak. Integritas. Ya mungkin pas kalian lagi mau megang uang Rp5.000 itu, terus kalian lagi jalan, mau beli STN-nya untuk buat seno. Nah, kamu lihat yang lain misalnya ada UP, ada STH lain atau bakso. Kamu kepikiran, ini Rp5.000 bisa beli STH, bisa beli UP juga kan. Enak dong. Aku bisa beli makanan buat aku sendiri, terus bisa beliin STH buat dia. Nah, tapi sebenarnya itu kan nggak boleh. Misalnya, ingat kembali, uang itu bukan punya kamu. Uang itu sebenarnya sekedar kiripan. Karena itu, hal-hal seperti ini sebaiknya kamu nggak lakukan. Kenapa? Uang itu bukan punya kamu. Karena kamu tahu bahwa uang ini bukan kamu. Jadi kamu punya rasa tanggung jawab. Punya rasa bahwa apa yang kamu lakukan itu sebaiknya harus benar. Ya itu kamu beli STN-nya aja. Jangan kamu beli UP atau yang lain yang nggak jelas gitu. Atau nggak? Ya, atau gue ganti. Belilah STN-nya. Kamu udah beli STN-nya nih. Terus kamu kepikiran, minum sedikit aja lah gitu. Nggak apa-apa lah nggak bakal ketahuan. Menurut kalian nggak apa-apa nggak? Gimana? Gimana? Boleh belajar. Ini keras. Mengetahui apa yang benar. Dari misalnya. Dan melakukan hal yang sebenarnya. Ya kalian tiba-tiba, Nggak mungkin kamu uang disini. Kamu katanya mau beli kayang goreng. Tapi akhirnya kamu malah beli STN-nya. Setidak. Setidak. Aku dibongong. Tapi kalau beli ayah goreng ya. Artinya kamu pake janji kamu kan. Aku ada nasi teklinas itu. Kamu lakukan ini dulu lah. Banyak salahnya. Apa yang? Ini gue nanya yang sama-satu lagi. Dikuti yang besar. Lo pernah nanya? Atau lo pakekkala yang baik? Daripada itu. Caranya? Kenapa? 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 Karena? Karena? Soalnya. Soalnya sama siapa? Karena? Soalnya sama siapa? Karena? Soalnya sama siapa? Karena? Kembali. Dan kita. Menyadari bahwa. Soalnya sama siapa. Oke. Sekarang kali gue apa-apa ini? Wih. Mau gak? Maka pizza. Kenapa gak gue? Mau gak? Mau gak? Maka pizza. Mau gak? Gak. Mau gak? Engga. Engga! Engga. Engga! Kamu sebagai contoh yang itu Kamu udah mau dikasih pizza Tapi kamu tau temen-temen kamu yang lain Sebenarnya tuh belum mendapat kebahagiaan juga Jadi kamu merasa bahwa Memang belum sehat Dan itu bisa ditunda aja Jika sama-sama nikmatinya Dan itu kalian tadi udah dapet tuh Rasa identitas Ya balik lagi, kenapa ini Kenapa kita melakukan semua ini Karena kita tau bahwa Tuhan Sebenarnya melihat semuanya Karena kita tau Tuhan sebenarnya melihat semuanya Kita akan mengusahai Untuk melakukan apa yang sebenarnya Contohnya tadi Kalian udah melakukan hal dari itu Dan kita sungguh bangga Dan senang melakukan kalian begitu Kuasa Ayo ini ramadhan Dan dari ini semua Kalian udah tau bahwa Tuhan sebenarnya melihat kita semua Tapi Tujuan kita ke-akhirnya apa? Yaitu tujuan kita ke-akhirnya ya Jadi di okam soleh dan ataupun okam soleh Kenapa ini penting? Karena Walaupun kita disini Tidak tahu baik Yang penting itu di akhirat Kita tuh sama Kita masih sama Dan semua kan senang Dan karena itu Kita melakukan hal-hal seperti ini Kita melakukan kebaikan Kita melakukan apa yang melakukan kita benar Dan walaupun itu benar Ada konsekuensinya Tapi kita yakin bahwa itu benar Jadi itu saja Ada pertanyaan? Tidak 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 Terus kalo tahun beliau gimana? Pasti yang bayang tamu beliau gitu Karena aku udah berita kamu titik misalnya kalo pilih SD dulu gitu Kamu sama apa yang beliau? Pasti yang baik utih kan tetapin janjinya Kalo misalnya nih kasih contoh lain, guru kasih ngamu PN Terus kamu sama apa ya? Kalo sebelum tahun beliau kan cuma beliau itu, kamu sama apa ya? Sejalan tempat dia apa ya? Kayak isan, isan tadi apa? Isan itu buat akulangan aja ya Isan itu ketika kita tau, kita tuh lagi buisat sama tuang Berarti kita punya Allah Karena kita tau sebenernya ada apa Kita akan melakukan salah yang sama ini Seperti yang tadi nih Tuhan gak cuman Di segala hal yang kita taukan Baik itu sekecil apapun atau sebesar apapun Kita pasti diperhatikan oleh Tuhan dan Disa Misalnya kebaikan sekecil apapun yang kamu lakukan Misalnya, bantuan orang itu jatuh di bagian air Atau sebagainya itu pasti ingat oleh Allah Itu akan menjatuh dan akhirnya di bawah sekembali Kita harus jadi orang baik Misalnya, kenapa dia jadi orang baik? Karena ketika kita baik Terus kita melakukan kebaikan kepada orang lain Sebenernya kita menyelamatkan diri itu sendiri Gitu Assalamualaikum Warahmatullahi wabarakatuh